Kita ke informasi lain, polisian daerah Jawa Barat telah menetapkan tiga pimpinan dari organisasi Sunda Empire sebagai tersangka kasus dugaan penyebaran informasi tidak benar atau berita bohong. Saat ini polisi masih melakukan proses penyidikan untuk mendalami kasus tersebut. Selasa 28 Januari 2020, Pol daerah Jawa Barat resmi menetapkan tiga pimpinan organisasi Sunda Empire yaitu Nasri Beng, Raden Ratna Ningrum, dan Ki Ageng Rangga. Sebagai tersangka karena diduga menyebarkan berita bohong kepada publik dan dianggap merusahkan masyarakat melalui organisasi Sunda Empire. Pol daerah Jawa Barat mengaku saat ini tengah melakukan proses penyelidikan lebih lanjut untuk mengembangkan kasus ini, termasuk adanya dugaan penipuan terhadap masyarakat melalui organisasi Sunda Empire dengan modus sumbangan anggota. Saat ini ketiga tersangka dijerat dengan Pasal 14 dan 15 Undang-Undang No. 1 tahun 1946, Peraturan Hukum Pidana dengan Hukuman Maksimal 10 Tahun Penjara. Ya nanti dari hasil pemeriksaan, apakah ada permintaan atau penipuan dan sebagainya terkait. Ya kita masih dalam proses penyelidikan. Ya kita tuntaskan untuk pemeriksaan seksi hari ini. Menanggapi maraknya kemunculan organisasi seperti Sunda Empire, pengamat hukum Universitas Pendidikan Indonesia, Cecep Darmawan menilai, penegak hukum harus segera bertindak secara hukum, jika organisasi tersebut terbukti menyebarkan berita bohong dan menyebabkan kerugian di masyarakat. Dampaknya kalau ini dibiarkan artinya kan dianggap negara tidak hadir. Kemudian ini akan jadi tadi presiden buruk, kepada siapa saja bisa melakukan hal yang sama. Dan ini akan menjadi pembelajaran yang buruk bagi demokrasi. Kalau tugas dari hukum ini gimana? Ya hukum itu kan pertama adalah penegakan aturan. Artinya kalau dia melanggar delik pasal-pasal itu, jadi periswa yang berupa delik itu, maka harus menjadi konsekuensi. Dia harus bertanggung jawab terhadap perbuatannya. Siapapun tidak berbicara soal orang dan komunitas, tapi siapapun yang bersalah, maka dia harus berhadapan dengan hukum. Tiga tersangka organisasi Sunda Empire saat ini masih menjalani pemeriksaan di Polda, Jawa Barat. Selain dijerat dengan pasal 14 dan 15 nomor 1 tahun 1946, ketiganya juga terancam dengan pasal 228 dan 229 KUHP dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Franky Wijaya, Rusman Rusmana, Bandung, Jawa Barat.